Ya, Mirsa jatuh bangun di dunia usaha adalah hal biasa. Moto ini pun berlaku bagi pengusaha di Ciputat, Tangerang ini. Iya, gagal membuka usaha warungan, lelaki ini jeli berbisnis kuliner dimsam. Hal hasil dari usahanya, ia merauh pendapatan ratusan juta rupiah per bulan. Sejak pagi dapur rumahan di daerah Ciputat, Tangerang ini tak pernah berhenti produksi. Bagas Maulana dibantu puluhan pekerja membuat dimsam, hidangan ringan hasina yang kini populer. Makanan berbahan dasar tepung dengan campuran daging kiling seperti ayam atau seafood ini diolah secara tradisional. Bagas yang punya pengalaman di bisnis makanan merintis usaha ini sejak 6 tahun lalu. Berawal dari kegagalannya mengelola warung nasi. Awalnya dari kegagalan usaha yang tadi itu, makanya saya inisiatif ambil ganti menu. Kita mau fokus ke dimsam, kebetulan atau tidak. Saya coba sendiri. Bagas membuat beragam pilihan dimsam yang macamnya terus bertambah. Di antaranya rasa ayam, udang, cumi, telur puyuh, dan jamur. Ada juga ceker angsyo. Meski usaha rumahan, kapasitas produksinya cukup besar. Bisa sampai 2.500 porsi saat akhir pekan. Dimsam biasanya diproduksi sehari sebelum didistribusikan ke kios-kios milik Bagas dan para pedagang lain di Tanggerang dan Jakarta. Harga per porsi isi 5 potong 15.000 rupiah. Bahan berkualitas, rasa yang enak, membuat dimsam buatan Bagas laris. Kiosnya juga tak pernah sepi. Usaha yang berawal dari modal kecil ini kini terus berkembang. Bagas sudah punya 20 kios di Jakarta dan Tanggerang. Dimsamnya kini bahkan juga dijual sampai ke daerah lain seperti Bandung dan Sukabumi. Sekarang, omset usaha dimsam ini sekitar 200 juta per bulan. Saya hanya mengandalkan di kualitas. Mengandalkan di kualitas dan pelayanan. Jadi, saya dari sisi kualitas itu tidak pernah merubah atau merubah porsi besar kecilnya ukuran. Saya tidak pernah ubah. Walaupun dalam kondisi bahan baku sedang naik. Dengan makin besarnya usaha ini, Bagas mempekerjakan 30 karyawan. Mereka mendapat kesejahteraan yang layak, bahkan tunjangan tempat tinggal dan kendaraan. Keberhasilan Bagas menunjukkan kegagalan dalam satu usaha bisa menjadi pintu untuk memulai usaha baru. Keuletan dan disiplin kerja menjadi kunci keberhasilan setiap usaha. Lani dan Indra Gunawan melaporkan.